Terima kasih. 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 Saya dengar, karena saya hanya sebaru sekali ini saya mengikuti rapat dengan terkait dengan 202 Rencana pemerintah ini terkait dengan adanya karambah Ini tidak seluruhnya, kita nanti buah barat, tetapi kita buah barat sampai dengan 5% Pertanyaannya 5% ini nanti dari luas biaya atau dari jumlah yang sekarang sudah ada Karena yang saya tahu yang sekarang ini kalau tidak salah, jumlah karambah, hukum, mabukun tarik Ini kalau tidak salah, kira-kira nanti kuota tidak hanya sekitar sebarang bulan Terus berikutnya pertanyaannya, itu nanti secara rendah tepatnya Atau secara konjentrasi, dikembangkan saya bisa menemani Lokalisnya misalnya, rumah berhaisa, ya juga, dengan perhatiannya di sebelah sisi, apa namanya, saya bisa selakan Berikutnya, makanya adalah, kalau yang terkait dengan pembongkaran ini, saya kembali lagi, saya terbaksa bahwa Dengan makunya itu apa ya, terus itu kewarnaan siapa Lalu kemudian, termasuk warung-warung yang terletak di sepanjang Angkorong Jomor Ini juga nanti rencananya, karena dia juga mau di, apa namanya, dibongkar Nah ini juga kekurangan yang tersebut, nanti juga ada Dari Jomor, ketua KRB 21, yang misalnya kan banyak, hampir sama dengan Pak Suhati Katanya dengan penerimaan dan revitalisasi karambah, rohung-warung Dan tentunya, kalau kita mau lihat di video itu, diutamakan memang, itu yaitu yaitu karambah di waduk-waduk Karambah yang dimaksud mungkin karambah tancap atau, bukan abung ya, mungkin yang karambahnya Jadi itu, informasi simpansio, jadi nanti saya memohon informasi Karena saya sebagai ketua ya dulu kan, sudah di parang pita kunang dari masyarakat Jadi kalau pertemuan di pendopo mungkin yang hadir pahakir dan kawan-kawan saya juga Dulang tapi tidak bisa hadir pas vaksin, itu informasinya beberapa Supaya diterima ada waktu satu bulan, satu bulan dari rapat sampai, informasinya ya Tidak dapat sampai, tanda-tanda 17 bulan ini, tapi kelihatannya belum ada tanda-tandanya gitu Belum ada tanda-tandanya mungkin, bentar-bentar nanti yang karambah Hidupkan tanda sebagainya, itu mau informasi keselesaian gitu, dari orang-orang yang B03, karena kita banyak patah itu Kebetulan di wilayah kami, itu banyak petani karambah Saya sendiri tidak punya Pak Adi, tidak punya Mas Toto, tapi juga tidak punya Dan tidak, tidak ada kepentingan sama sekali, cuma karena saya dituahkan Pada tanggal 16 Juni 2021 kemarin, tetangga-tetangga saja itu setelah dari pendopo Itu dah berhubungan, dah berhubungan, dah berhubungan, dah berhubungan Sebetulnya, masyarakat kami, utama yang ada di Hidupowo, tempat kami itu Banyak dari betul, memang bumi air dengan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara Dan dipergunakan kemampungan untuk rakyat itu pasti Dan saya yakin pemerintah punya program, ini mesti yang baik Namun, sekali lagi, program mesti ada perwadah kota, tergantung dapat dari polres Pasti ada, nah, punan-punan ini akan saya sampaikan pendapat jenengah-pad jenengah Bukun-bukun, nanti ada kebijakan-kebijakan lain Ada kebijakan-kebijakan lain Ketika 16 Juni dipertemukan di pendopo Itu jawabannya selalu, nanti itu urusan teknis pelaksanaan Nah, ketika teman-teman, tombol-tombol saya yang punya karambar Itu mengatakan begini 16 Juni sosialisasi, nanti 16 atau 17 Juni satu bulan kemudian Tidak ditetapkan, apakah ini benar atau tidak Kami belum tahu, namun informasinya seperti itu Padahal, pada bulan Juni kemarin itu baru menudarkan benih Jadi benihnya masih lembut-lembut itu Kalau nanti satu bulan, ini nampaknya pusat tidak pakai Nah, ini sampai ada yang mengatakan, ini ekstrim, saya katakan apa adanya ya Sesuai ditetapkan ini baik, sebuahnya baik, tetap belum baik-baik Ini kan bahaya apa? Maka ini saya sampaikan pada badan dengan-badan dengan Ya, nanti ada kebijakan-kebijakan Nah, mungkin ada toleransi waktu, atau bagaimana Dan yang perlu juga teman-teman keadilan pemilik karambar Itu kepastian Revitalisasi ini akan dimulai kapan? Kalau penertiban sampai Juni, terus mulai kapan? Untuk pengurusan waktu itu Terus dari arah mana? Sehingga misalkan dari arah sisi timur Berarti ya karambar sini ini mungkin masih ada kesempatan Tiba-tiba yang bukan Dintendingan ekronisasi-kronisasi planet Sudah sebetulnya masyarakat kami ini sangat penyadari Karena itu bukan bukan pemilik Bukan tidak milik Hanya tidak menggunakan Waktu saya kecil itu banyak sekolah Tiba-tiba menggunakan kebijakan-kebijakan Nah, saya setuju sekali Revitalisasi Karena nanti dampak ekonomi Dampak wisata Saya yakin akan meningkat di desa kran kita Berapa waktu? Sebelumnya berkenalkan Ini saya berkenalkan Dari RT 03-14 Yang lain kali saya artis ini Jadi begini Pada resipnya Pertanyaan yang mau saya sampaikan itu Sebenarnya juga sudah ter-cover oleh Rekan-rekan kami yang lain Cuma ada beberapa Apa namanya Keluhan di masyarakat Kaitannya dengan Rencana pemerintah Memoleh digitalisasi Waduk Rawa Jumbo Jadi di sini Ada dua topik sebenarnya Yang berbegali masyarakat Itu Adalah Revitalisasi Pak Rawa Jumbo Dikembalikan Sebagai mana Fungsinya Sebagai kolam Dan juga Pengembangan Pariwisata Rawa Jumbo Yang menjadi masalah Keluhan di masyarakat Yaitu Kaitannya dengan Pendekatan Keamanan Banyak Banyak yang berseling Apa namanya Yang menyampaikan kepada kami Kok ini Sehingga kondisikan Kok tentara Kok meranggul Kok jauh Kok ini masyarakat Hada 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 Mencari Naka Untuk menyemulakan Anaknya Bisa jadi Bejabat Jadi Pengusaha Itu banyak Makanya Rawa Jumbo Ini adalah Suatu yang Sangat vital Dari masyarakat sekitar Dengan Adanya Rencana itu Terus terang Secara pribadi Saya setuju Tapi dalam jangka pendek, sekitar perencanaan ini sejati-jati juga membuat rusak. Rasanya seperti yang tadi saya sampaikan oleh kawan-kawan yang terdahulu bagaimana proses eksekusinya, termasuk yang sudah menjadi lahan utama untuk kehidupan sehari-hari tiba-tiba disuruh berhenti. Jadi dalam jangka pendek, mereka saya yakin juga akan kegimungan dalam menentukan langkah untuk mencari penghasilan itu dari mana. Karena apa-apa, terus terakhir ya masyarakat seni orang-orang Jawa ini dalam masa PPKM, ini wajibnya pikirannya sudah aneh Pak, ngontak-mantik. Yang biasanya setiap hari ada masukan-marian, itu sudah dua minggu tidak ada masukan Pak, pikirannya sudah. bahkan sampai digun apa ini benar saya sebagai masyarakat yang bahkan ini ditawarkan banyak yang menyampaikan dari buku keluarga itu karena biasanya itu ada pemasukan yang punya yang punya pemancingan yang punya warung itu yang biasanya dibuka setiap hari bisa untuk mengkawal kebutuhan sehari bahkan banyak tidak sedikit yang harapan dari pemasukan yang didapatkan dari buku keluarga itu kan sepanjang bulan ini selama dua minggu tidak bisa beraktivitas dan tidak akan ditutup itu mereka peninggungan semoga saya terbatasnya terkenalkan saya harus lalu Ketua BPD Ibrahim Agita jadi apa yang disampaikan yang disini yang saya berkawai adalah dua penertiban kalambar dan rekan rasio pada peluang-peluang tapi dari perbaikan terasumber yang disampaikan tanya-tanya sesuatu dan kajian dunianya tapi bentuk yang mau di sampaikan itu kita gak paham sehingga alat topik yang yang dipertanyakan itu mohon nanti bisa disampaikan bentuk penertiban yang akan dilakukan seperti apa kemudian dan kedua langkah yang akan diambil oleh peranggung jawab pelaksanaan atau peranggung jawab pelaksanaan kemudian langkah-langkah yang mau diambil seperti apa kalau perlu masyarakat dikasih kotak bersulnya sehingga kalau masyarakat mengadu kepada kami kami bisa komunikasi kepada tata pelaksanaan oh hari ini terset kedudunya posisinya karabah bagian lana yang harus disini sehingga kita selaku masyarakat yang ditopokkan oleh masyarakat itu tidak bingung kita hanya mendengar dari berbagai sumber tetapi tidak dari sumber yang jelas yang indian jadi jika kita mengekup secara utuhnya kemudian yang ketiga yang bersatakan nasib petani ikan karabah dan nasib kewakotan yang ada karena selama ini petani kita ini juga dinaw itu dari jindah bahkan bangunannya setiap tahun itu banyak kelopokan itu punya aset bentuk 5% itu seperti apa sementara komporannya jadi berbagi lingkungan ada yang diberop ada yang meropok kemudian nanti kalau nanti dibukar pusatkan penelolaannya seperti kapan yang kedua yang ketiga kemudian yang terakhir mohon disampaikan secara jelas bentuk market plan atau shift plan grand change kemudian revitalasi rogo jombor kalau perlu makanya di setiap itu masuk rogo jombor bisa menangkap sehingga masyarakat itu paham oh bahwa lingkungan yang saya gunakan untuk para masyarakat ini tidak diizinkan untuk revitalisasi kegembangnya sehingga masyarakat yang jadi pertanyaan dari berbagai masyarakat yang saya dengarkan saja adalah ketidakjelasan dari bentuk penerti pangkara pangkara yang tidak hampir dan tentu revitalasi wakil rogo jombor yang memperlaksanakan mungkin itu pak terima kasih atas waktunya ada kurang dan serang maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya menemukan dari apa yang disampaikan pada diri yang juga hadir para nasi berlokar para nasi berlokar para nasi berlokar para nasi berlokar yang ada pada siang hari Pak Sofa dan indah Pak Cama mungkin kita yuk kores mungkin tidak tahu apa yang kita menjadi kesepakatan kita juga sehingga keundangan pada siang hari ini itu sebetulnya ini yang diundang semua ini acara mereka-mereka beliau-beliau ini tidak hadir di 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 penduduk nah nanti pertanyaannya itu sebetulnya yang kemarin sudah disepakati di penduduk yang mau dicapai kalau penduduk materinya kemarin juga tidak menguasai betul yang mau dibangun yang sebelah mana dulu jadi nanti dibuntuh sebetulnya kalau komunikasi secara teknis nanti dibuntuh maka sebetulnya bahwa apa yang sudah disepakati dan penduduk kemarin itu perlu kita berlindungan nanti bagaimana itu sudah disepakati yang belum dikarat silahkan jualan dulu sepanjang sudah di PKN yang karabat misalkan perlu diterjakan silahkan dulu biar PKN besar seperti itu sudah kita sepakati ke penduduk karena saya waktu itu juga kalau ini dipertanyakan disini dan juga memasai dari Pak Apola juga memasai Pak Kamat mungkin juga dengan rumah rumah sayur-sayur sampai kemudian kita tinggalkan kejauhan semua ini karena yang hadir disini bapak-bapak yang pakai goreng-goreng juga tidak memasai juga kan gitu jadi ini undangan ini sebetulnya singgul dan apa sehingga di dalam suatu kesimpulan nanti hanya sebagian yang bisa kita ambil kesimpulan penunjuknya begini Pak kami dari masyarakat keragian menunggu mendukung sekali apa yang menjadi program pemerintah karena memang ini sebetulnya program ini sudah sekian tahun yang lalu sudah berjalan jadi mulai dari pembangunan ini dan saya yakin bahwa sudah perlu kita yang pernah kita sampaikan bahwa dibuat smooth smile program ini agar apa pelan tapi pasti smile masyarakat juga bisa menerima dengan hati yang senang dan hati yang bahagia karena memang itu untuk untuk dari masyarakat masyarakat juga sehingga meskipun ada informasi bagian mana yang mau digarang itu diinformasikan sehingga ini yang harus dipusul anda yang boleh berjualan karena untuk material jangan berjualan dulu nah untuk yang karambang karambang disini belum digarang silahkan dulu sambil menunggu ikan ini bisa bisa dijual aku yang dicapit bahwa program ini nanti akan berjalan dengan baik soalnya berjalan berusia berjalan tetapi bagaimana nanti ketika ikan itu dibuang tengah jalan begitu sopeng begitu dimainkan ini nanti justru pengamal pengambil kejalan tidak menanggapi keluan dari warga sekitar kemudian saya sampaikan dengan Pak Sekitar bahwa dengan Pak Sekitar bagaimana kalau ikan yang masih mau panjang sebulan lagi kebetulan dipomba itu ada polam-polam ikan yang nanggur dulu nanggur bagaimana sekarang itu polam ikan itu bisa untuk ikan air untuk fasilitasi bagaimana atau barangkali tidak mungkin bisa sampaikan di sini Bapak-Bapak yang ada judi bisa membuat membantu memasarkan ikan sementara ikan di tiga lakuan pasak juga sedih kekrimat juga kurang besar ini yang menjadi permasalahan dan saya berharap bahwa ketika program ini proyek ini selesai kalau bisa menjadi mudah saya berharap bahwa jangan sampai penduduk keragutan itu yang harus menjadi perolah besar itu karena menghadirkan karena pandemi covid sehingga hanya ada 91 putusan yang bisa hadir di sana jadi dari para pelaku usaha yang ada di Rowan Jombor ini ada keterwakilannya kemudian dari topok agama topok masyarakat kemudian juga dari pemerintah desa keragutan pemerintah desa kecamatan beroperasi beberapa hari harus berhenti karena situasi dan kondisi kemudian juga banyak juga warung apung juga banyak pemancingan juga banyak PKL pedagang juga banyak jadi kita tidak bisa YCW tidak bisa menjawab semua pertanyaan cuma kan harapan kita selaku warga masyarakat yang baik ini memang sebetulnya sebetulnya kemarin ini kan setelah sosialisasi dari PNH tahun 16 ini kami meyakini kami meyakini ada sosialisasi sosialisasi kecil gitu khusus untuk petanikan rambat serat asurasnya di situ gitu terus sosialisasi ke pelaku DT karena pelaku DT itu kan ada 46 kemudian petani karambah itu kan ada 300 pemilik kalau gak salah jumlahnya karambahnya 1200an lebih itu kemudian juga PKL-nya itu juga 137an yang terdata kemudian pemilik warung apung pemilik pemancingan dan lain sebagainya sehingga sosialisasi kecilenya itu sudah disampaikan di bendopo sana cuma yang kemarin Dere mewakili penjenengan gitu Dere mewakili penjenengan mungkin tidak pertama mungkin ya tidak menguasai materi yang disampaikan karena mungkin juga apa itu waktunya yang saat terbatas kemudian tidak menyampaikan ke penjenengan baik itu baik itu materi yang disampaikan maupun yang nadir pun juga masih sama-sama bingungnya jadi jadi itu kalau kami boleh mampu seperti itu lers gitu sehingga kita kita mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kejenengan nengok walaupun mungkin caget menjawab bapak nengok jadi bentuk kewajiban hantam menjawab dari Pak Pangdam Pak Pangdam Pak Pangdam Pak Kores itu seperti itu jadi paling tidak kita sudah sudah menyampaikan sudah sudah agenda ada agenda ini jadi agenda ini paling tidak ini sudah merupakan wadah untuk menginformasikan wadah warga masyarakat terkait revitalisasi Rowan Jogor disitu ada pembangunan dermaga ada pengerukan sedimen yang sekarang posisinya sudah tinggal 3 meteran itu tidak bisa menjawab misalnya saya menjawab kompensasi ikut satu petani sakwita dikasih hati jawab saya gitu gitu terus Pak Edi Pak Edi Pak Edi saya diparingi asmat itu penyerang untuk relawan bayat relawan bayat dibaring di baju asmat oleh beliau Pak Edi karena pemakaman bayat sangat luar biasa sekali sehingga beliau selaku tolong masyarakat ini peduli dengan relawan rakitan yang meninggal yang meninggal pak samsang pak samsang jadi jadi mesti nonton bapak terus mestinya tapi tolong teman-teman dari BWS tolong ini dicatat dari dicatat ini kan tutup kemarin kan eksekusinya kan mereka-mereka ini kan diberi waktu sampai dengan mohon maaf para pelaku usaha ini kan diberi waktu sampai dengan tanggal 16 Juli 16 Juli jadi 16 Juni itu ada sosialisasi diberi waktu satu bulan untuk untuk melakukan penghentian aktivitasnya jadi kalau kemarin ini bahwasannya sosialisasi yang dilakukan dulu ini memang dia sebagai langkah langkah awal untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait penambahan rekitalisasi Ruan Jombor Ruan Jombor